Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dalam program Selera Ramadan 2024 Bersama kami, saya Celia Natani Ella Fernanda Saya Ubaran Nur Aimi Dari SMKN Negeri 2 Ponorogo Kali ini kami akan membuat hidangan puding tigasa Bahan-bahannya terdiri dari Roti tawar, pisang, telur, dan santan Untuk membuat puding tigasa Yang pertama-tama kita masukkan santan Selanjutnya kita masukkan agar-agar Gula Terusnya ada daun pandan Garam Dan yang terakhir ada vanili Selanjutnya kita aduk hingga rata Setelah diaduk hingga rata Kita panaskan sampai hangat Setelah hangat, kita campurkan adonan dengan telur Kita aduk Dan kita tunggu sampai mendigih Selanjutnya kita masukkan pisang Dan yang terakhir kita masukkan cismet Kita matikan api Setelah matang Kita siapkan roti tawar di dalam wadah Kemudian kita tuangkan adonan ke dalam Wadah yang berisi roti tawar Setelah kita tuangkan ke dalam wadah semuanya Mari kita percantik dengan pisang dan daun pandan Setelah ini kita diamkan hingga dingin Dan kita tutup Nah pemirsa ini dia hidangan puding tigasa Yang siap disajikan untuk menu berbuka Demikian kami dari SMKN Negeri 2 Ponorogo Sampai jumpa di selera Ramadan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam program Selera Ramadan 2024 Bersama kami Saya Ervira Sandra Arcella Dan saya PSC Gidia Arganariswari Kami dari SMKN Negeri 2 Ponorogo Jurusan Kuliner Kali ini kami akan membuat gulai ikan patin Untuk membuat hidangan gulai ikan patin Bahan-bahannya terdiri dari Satu ekor ikan patin Bawang merah Bawang putih Serai yang sudah dipotong Tomat hijau Cabai rawit Daun jeruk Daun jeruk serta lengkuas Tomat merah Kemangi Ada minyak yang digunakan untuk menumit Air asam jawa Serta bumbu kuning yang terdiri dari Bawang merah, bawang putih, kemiri, serta kunyit Dan tidak lupa dengan air putih Untuk membuat gula ikan patin Yang pertama panaskan minyak Kemudian masukkan bawang merah Serta bawang putih Tumis bawang merah dan bawang putih hingga haru Jika dirasa sudah harum Tambahkan serai Daun jeruk serta lengkuas Tumis sebentar Kemudian masukkan cabai rawit yang masih utuh Jika sudah Masukkan bumbu kuning yang sudah ditumis sebelumnya Lalu aduk sebentar Jika sudah harum Masukkan ikan patin ke dalam wajan Aduk hingga ikan patin terselimuti oleh bumbu Kemudian Tambahkan air secukupnya Jika sudah mendidih Masukkan air asam jawa Dan beri bumbu Untuk bumbu bisa disesuaikan sesuai selera Masih-masih Kemudian tambahkan tomat serta kemangi Jika seluruh bahan sudah masuk Masak hingga mematang Masak selama kurang lebih 10-15 menit Aduk sebentar Kemudian gula ikan patin Siap untuk disajikan Jika sudah dimasak Jika удобis Jika sudah minyak Jika sudah menang Terima kasih telah menonton Nah permisa Kedangan gulai ikan patin sudah siap disajikan untuk menu berbuka puasa Permisa bisa menambahkan daun kemangi sebagai garnis Agar gulai ikan patin terlihat lebih mengubah selera Demikian kami dari SMK Negeri 2 Bonorogo jurusan kuliner Sampai jumpa di selera Ramadan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton